Apa saja yang dapat dipelajari di teknik industri? Di teknik industri, kita akan belajar mengenai cara mengoptimalkan suatu sistem. Adapun, implementasi sistemnya adalah perusahaan jasa seperti bank, organisasi seperti UMKM, manufaktur seperti pertambangan, dan perusahaan logistik. Apa saja sih yang dipelajari di teknik industri? Yang pertama itu ada basic science, lalu ada production dan operation, analisis teknik, metode optimasi, dan masih banyak mata kuliah lain. Lulus dari teknik industri bisa jadi apa sih? Setelah lulus dari teknik industri, kita bisa bekerja di perusahaan pertambangan atau penggalian, industri pengolahan, bidang logistik, bidang produksi atau penjamin mutu, dan pekerjaan lainnya. Berikut adalah prestasi-prestasi dari mahasiswa teknik industri BINUS University. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! BINUS yang 2014, angkatan 2010. Saat ini saya sedang meneruskan studi saya di Master Operations Management and Logistics di Technische Universität Eindhoven di Belanda. Dan Alhamdulillah, saya juga mendapatkan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan PK60 tahun 2015. Kesan-kesan saya selama perjalanan S1 saya di BINUS, saya merasa banyak berlatih bagaimana menghadapi dunia kerja yang nyata, dunia kehidupan yang nyata, dari level kompetitiveness yang sudah ditanamkan oleh BINUS. Sehingga saya mampu beradapasi dengan cepat selama saya di sini juga, dan itu sangat bermanfaat buat saya. Khususnya untuk teknik industri dan mobil khusus lagi untuk supply chain management. Karena saya juga mengambil peminatan supply chain management, banyak sekali dari mata kuliah-mata kuliah yang saya ambil di supply chain management, yang kemudian harus saya berdalam lagi dan saya kembangkan lagi di sini. Jadi, saya bersyukur juga hal lain yang sangat penyentuh hati saya di BINUS adalah dosen-dosen yang luar biasa. Karena dosen-dosen pengajarnya bukan sembarangan orang. Dosen-dosen yang saya kenal pun bisa menjadi sosok orang tua buat saya selama saya berkelana di Jakarta. Dan sampai saat ini masih in touch, juga masih membimbing saya untuk bisa menyelesaikan seri saya selama di sini. Jadi, saya juga melalui tiga incik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BINUS dan kepada dosen-dosen saya di teknik industri. Halo, nama saya Nyoman. Saya AI 2010. Dulu waktu kuliah saya mengambil peminatan service system. Pesan dan pesan saya selama kuliah. Well, baik-baik saja saya ketemu teman yang bisa saya ajak belajar dan main di waktu yang tepat. Teman yang saya agak pakai keluarga saya sendiri. Saya juga ketemu dengan dosen-dosen yang luar biasa. Dan akhirnya bisa memotivasi saya untuk mencapai cita-cita. Dan akhirnya saya di sini. Bagi ngelanjutin master saya di Inggris, di University of Essex, Colchester. Pesan-pesan saya buat anak baru. Well, welcome to AI BINUS. Nikmatin hari-hari sebagai mahasiswa. Nikmatin belajar dan main sebagai mahasiswa. Untuk anak-anak yang belum atau mau memilih buat peminatan, pesan saya pilih apa peminatan yang sesuai sama kalian. Yang kalian suka, jangan ingat-ingat teman. Dan jangan pilih peminatan gara-gara bakal ketemu dosen yang enak atau tugas-tugas yang gampang. Ya, mungkin itu aja dari saya. Dan selamat menikmati masa kuliah kalian. Hai, nama saya Richie. Saya angkatan BINUS 2011. Peminatan supply chain management. Hal yang paling berkesan selama kuliah sih, pertama, dapat kesempatan bekerja di lab ya. Maksudnya itu banyak nambah skill, nambah pengalaman sih, nambah koneksi juga. Terus kalau untuk manfaatnya, ya banyak. Nantinya untuk usaha atau untuk kerja, itu sangat berguna sekali. Terus pesannya buat para mahasiswa yang sedang berjuang. Malingan, banyak-banyaknya aktivitas lain kuliah sih. Tujinya kita bangun jaringan juga, banyak bangun koneksi buat nanti ke depannya usaha atau kerja. Itu aja sih pesannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.